Jauh Mamasia adalah pebalap berbakat kelahiran Spanyol 31 Oktober tahun 2000 yang sekarang membalap untuk tim Leopard Racing Moto Tari. Memulai debut balapan pada usia 6 tahun, ia dengan cepat naik kelas untuk memenangkan kejuaraan. Pada tahun 2014 Jauh Mamasia melakukan debut pada ajang Red Bull Roquies Cup di usia 13 tahun. Dan di tahun tersebut, ia berhasil mengumpulkan 37 point. Yang membuatnya duduk di kelas main akhir posisi 17. Pada tahun tersebut Jauh Mamasia bertarung dengan nama top seperti Joan Mir, Jorge Martin, Toprak Rasgat Lioglu, dan Fabio Dicchia Nantonio. Tahun 2015 Jauh Mamasia melakukan debut pada ajang F.I.M.C.V Repsol Junior Moto Tari dengan tim Junior Estrella Galicia. Pada tahun tersebut penampilan pembalap yang baru berusia 14 tahun sungguh luar biasa. Dia memperoleh 107 point yang membuatnya berada di peringkat 5 akhir kelas men di bawah Joan Mir yang di posisi 4. Dan Nicolo Bulega di peringkat pertama berhasil memperoleh gelar F.I.M.C.V Repsol Moto Tari Junior bersama tim Junior Team VR46 Riders Academy. Pada tahun 2016 prestasi Jauh Mamasia turun dan hanya memperoleh peringkat 15 di akhir kelas men. Pada tahun 2017 Jauh Mamasia berpindah tim ke Cuna The Champions Bersama KTM berhasil mengklaim 2 kemenangan di Aragon dan Valencia. Menjadi runner-up dengan 142 point. Terpaut jauh dengan Denis Fogia yang tampil dominan keluar sebagai juara pada akhir kelas men dengan 221 point. Di pertengahan musim 2017 Jauh Mamasia dipanggil untuk menggantikan Darren Binder yang cedera di Grand Prix Austria sekaligus mencatatkan debutnya di kejuaraan dunia Moto Tari, berhasil menunjukkan kualitas dirinya sebagai pembalap yang cepat. Berhasil finis di posisi ke-9 yang merupakan pencapaian luar biasa bagi pembalap pengganti di ajang Moto Tari World Championship mengingat usianya masih sangat muda dan masih sedikit pengalaman. Tahun 2018 Jauh Mamasia membalap full musim di Moto Tari World Championship bersama tim Bester Capital Dubai, berhasil mengumpulkan point 76 dan berhasil finis terbaik di posisi 4 pada IP Asen. Pada tahun tersebut berhasil meraih gelar Roque of the Year mengalahkan Denis Foggia yang merupakan rival sejak C.V. Repsol Moto Tari Junior. Musim 2019 Jauh Mamasia berhasil memperoleh finis di posisi pertama di Grand Prix Argentina dan sekligus menjadi kemenangan pertamanya di ajang Grand Prix Moto Tari. Pada akhir musim duduk di posisi 9 klasemen akhir dan mengumpulkan 121 point. Di tahun 2020 Jauh Mamasia berpidah tim ke Leopard Racing dengan rekan setim Denis Foggia. Pada tahun tersebut berhasil meraih 2 kali podium 1 di Grand Prix Aragon dan Deterwell yang juga diselenggarakan di sirkuit Aragon dan berhasil mengumpulkan point 140 point dan finis di posisi 6 klasmen akhir. Tahun 2021 ia pindah ke Red Bull KTM Ajo dengan rekan setim Pedro Acosta. Torehan terbaiknya di Grand Prix Qatar Jauh Mamasia berhasil meraih podium 1 dan duduk di klasmen akhir pembalap urutan 4 dengan 171 point. Ia kalah dengan rekan setimnya Pedro Acosta yang berhasil meraih gelar juara dunia Moto Tari di tahun debutnya. Di tahun 2022 bersama tim Red Bull KTM Ajo dengan rekan setim Daniel Holgado. Ia berhasil meraih 2 kali kemenangan di Grand Prix Amerika dan Fransis. Meraih 3 kali podium 2 dan 1 kali podium 3, duduk di posisi 6 klasmen akhir dengan koleksi 177 point. Di tahun 2023 Jauh Mamasia berpindah tim ke Leopard Racing dengan rekan setim Tatsuki Suzuki. Setelah 8 seri digelar ia meraih 1 kali kemenangan di sirkuit Asen, 1 kali meraih podium 2 di Amerika dan 2 kali podium 3 di Jerez dan Perancis. Duduk di posisi 2 klasmen dengan 109 point. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.